Ikutin terus, cari tau dimana Gondrong. Kalau ketemu, bicara baik-baik dengan Gondrong. Ajak dia kembali ke makmu. Iya, iya bang. Opi, opi. Pegi mulu, dah. Assalamualaikum, nak Tommy. Waalaikumsalam, mak. Kenapa? Maaf, nak Tommy. Ismet bisa terus jagain kios Anur, kagak, ye? Maaf, Mak. Kan Mak juga tau, kios Anur itu ada yang jaga Mang Dar, Mak. Oh, gitu, ye? Iya. Nah, Apoy kagak ada, ye? Apoynya lagi keluar, Mak. Aduh, gimana, ye? Urusan kiosnya Wiwi bisa kagak, ye? Eh, bagaimana, kalau Mak sanggup bayar tiga kali lipat sewa kiosnya? Asal itu kios dikasih ke Mak. Tiga kali lipat, Mak? Iya, ini demi masa depan Ismet yang mau nikah sama Neng Biba. Semuanya HP aja akan malakuin, deh. Terus gara-gara siapa? Gara-gara Ana? Ya, emang gara-gara Antumber 2 kios Anur lepas dari tangan kita dan jatuh ke tangannya Ismet. Ana sih gak mau tau ya, Antumber 2 harus tanggung jawab bagaimanapun caranya. Eh, kok gak acara nyeriteng jawab? Di mana ya? Di kamar gak ada. Gak ada. Di laci tadi udah tak pilihin, gak ada. Ya Allah, kok ditumpukan buku-buku? Ya mungkin aku nyimpen ditumpukan buku-buku. Bule. Kau sekejtong dulu. Kau sekejtong dulu. Apa? Nyari apa tau bule? Dompetnya bule. Lai itu apa? Nah, ya ini ya dompet. Tapi dompetnya bule kan gak cuma ini. Bule lupa ya, Dok? Oh, mungkin bule lupa gara-gara bule gak inget. Terikis. Kamu itu bukannya bantuin bule nyari dompet malah bikin bule tanpa emosi. Ayo bantuin, cari sekitar situ. Bule mau ke kamar lagi. Kamu tau di bawah asur, ya? Ya, ya. Bang Darma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Fang. Katanya Bang Darma sakit. Saya cuma gak enak badan aja, Bang Fang. Oh iya, Bang Fang. Saya harus gimana ini ya, Bang Fang? Gimana apanya, Bang? Bule Wiwi, Bang Fang. Dia udah nyebar undangan. Saya gimana ini? Memangnya siapa yang disuruh nyebarin undangan, Bang? Bang Irman sama Bang Gapuk, Bang Fang. Insya Allah masih ada waktu, Bang. Sabar ya. Iya, Bang Fang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Julis, Sukron. Nah, Apoy. Sesuai janji emak, kiosk bibi mau emak sewa, tiga kali lipat. Kebangetan kalau kagak diterima sih. Alafu, alafu ma'amlah, alafu Bang Afoy. Ana izin ingin ikutan bicara. Gak usah ikut campur, Bang. Bukan urusan lu? Ya, justru. Napoy, itu kan kiosk udah tiga bulan kosong. Justru karena tiga bulan kosong, Ana mau kiosk itu digunakan. Hei! Bisa jenjam gak sih lu? Nyautin lu lu. Napoy, Napoy, sayang kalau kagak dimanfaatin. Itu kiosk bubajir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jerman, Mas Gabuk. Maaf Bang Ngai, kita mau... Bentar. Ngai, minta tolong. Titip infak Ngai ini ke Masjid di Genjing ya. Baik, Nyong. Wang kasih sendiri saja infak, Nyong. Agar kami terhindar dari fitnah. Ah, tuh. Astagfirullahaladzim. Fitnah apaan? Ini itu uang halal. Ngai titipin ke Yu berdua. Karena Ngai percaya. Yu berdua bisa jaga amanah. Lagian, biar Ngai terhindar dari Ria. Bang, Ngai, masalahnya tuh kayak... Kaya masalahnya, Ngai juga gak bisa ke Masjid Genjing. Tahu sendiri kan? Kalau Ngai ke Genjing, semua orang curiga sama Ngai. Astagfirullahaladzim. Ngai sedih. Mau berbuat kebaikan saja, juga sulit. Mungkin ada cara lain buat berbuat baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kok siapa yang salah ya, Bu? Siapa yang salah, siapa yang benar? Artinya, orang baik, Bu. Man, gak semua orang yang kelihatannya baik itu baik. Contohnya ente. Kelihatannya aja baik, tapi hatinya busuk. Oh, seperti waang, menggeruk kulit padahal gadang. Halo, Mbak Nina. Tenang aja, Mbak. Aku udah berhasil ngelabi anak motor, Mbak. Oke, Mbak. Vicky? Iya, Bang. Denggot sudah mulai sering masuk makmur. Dia sedang ada di dalam. Ikutin terus. Cari tahu di mana gondrong. Kalau ketemu, bicara baik-baik dengan gondrong. Ajak dia kembali ke makmur. Ya? Iya, Bang. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam. Ana mau lapor, Wan. Tadi koreng minta tolong sama kita. Tau apa, Wan? Tau tolak pertama tahun, Wan. Hai, duk. Laporan Antum, Ana tolak. Berapa kali Ana bilang, Ana gak mau dengar kalau tugas yang tidak berkaitan dengan Ana. Tapi berkaitan dengan orang lain. Bicikin, Ana nih. Eh, Antum harus cari orang yang mau sewa kiosnya bule. Biar kios itu gak jatuh ke tangan orang yang berwatak jahat. Memangnya siapa, Wan? Orang yang berwatak jatuh? Ya, siapa lagi kalau bukan makrom lah. Wanita yang akan merebut ukti bibah dari Bang Faang dan memberikannya kepada Ismet Pumis itu. Dan kalau ini sampai terjadi, eh, Wan, 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 Wan. Kiamat buat Ana. Eh, ingat, ya. Eh, Wan. Ingat. Wan, Wan. Kalau menurut Ana sih, ada, Wan, orang yang mau nyewa tugasnya bule. Ah? Ah, 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 ah. Koreng, Wan. Eh? Kok polos? Enggak. Gimana? Enggak. Pemimpin Kevinius. Ah. Pemimpin Kevinius. Ah. 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 Assalamualaikum Bang Ismet Waalaikumsalam Bang Dharma Bang Ismet makasih ya Udah mau bantiin jaga kios Sama-sama Bang Dharma Wan, kayaknya udah aman deh Wan Bang Dharma udah balik lagi tuh ke kios Anur Nah Ismet udah kagak jaga lagi tuh kios Aman, aman Aman dari mana aman Kalau Ismet cuma geser dari kios Anur Tapi findahnya keseberang Lafaknya Uhtibiba Dari mana amannya Kebetulan banget Alhamdulillah ketemu kalian disini Alhamdulillah juga kita bisa ketemu Bang Fang disini Karena kebetulan ada yang mau anak sampaikan Ini mengenai kiosnya Bu Le yang mau disewa sama Mak Romlah Bang Fa'al Kalau menurut Ana, sebaiknya Antung secepatnya cegah itu jangan sampai terjadi deh Kalau Farhu bilang sama Bang Afoy sufayak membatalkannya Bukannya Afa'afa Bang Fa'al Coba Antung fikir kasihan Uhtibiba Setiap hari bakalan ditekan, dicecar, diintimidasi sama Mak Romlah Belum lagi Ismet akan jadi korban kehilangan bidadari hatinya Bu Anur Ayo bana Bang Fa'al Sakit rasanya Bang Gat? Assalamualaikum Assalamualaikum Iya Bang Assalamualaikum 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 Assalamualaikum